Oke, kali ini kita bahas struktur atom bagian yang ketiga yaitu bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menunjukkan posisi atau pendudukan di mana elektron berada. Selain itu juga menunjukkan arah suatu elektron. Bilangan kuantum itu ada empat. Yang pertama, bilangan kuantum utama, simbolnya N kecil. Yang kedua, bilangan kuantum azimuth, L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, M. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin atau S. Nah, mereka semua di antara empat ini menunjukkan alamat di mana elektron itu berada. Seperti halnya kita mencari alamat seseorang. Pasti akan ditemukan desanya mana, tipe rumahnya apa, di dalam rumah ada kamar, kemudian punggungnya lagi atau perempuan. Nah, ibaratnya bilangan kuantum utama atau N ini menunjukkan desanya. Kalau di dalam atom, N bilangan kuantum utama menunjukkan nomor kulitnya dan memiliki nilai bilangan kuat dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, siapa lagi? Bilangan kuantum utama, N menunjukkan nomor kulit atau tingkat energi. Untuk kulit pertama atau kulit K, N-nya 1. Kulit kedua, N-nya 2, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum ajimut atau L. Ini menunjukkan subkulit. Jadi, kalau rumah, kalau manusia, mencari manusia, tadi desa sudah ketemu, sekarang kita cari rumahnya. Nah, kalau kita umpamakan di dalam atom, subkulit itu tipe rumah. Jadi, kalau di dalam atom ada subkulit S, P, D, dan seterusnya. Subkulit S itu memiliki bilangan kuantum ajimut 0. Subkulit P, L-nya 1, subkulit D, L-nya 2, dan seterusnya. L memiliki nilai 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi, kalau kita umpamakan di sini, tipe S atau subkulit S itu L-nya 0, subkulit P, L-nya 1, subkulit D, L-nya 2. Nah, kenapa di sini L-nya meningkat? Nah, kalau saya umpamakan, seperti tipe rumah, tipe S itu tipe yang paling kecil, 1 kamar, L-nya 0. Tipe P, tipe yang lebih besar, 3 kamar, nilai L-nya 1. Tipe D, 5 kamar, nilai L-nya 2. Jadi, semakin besar L-nya, mengandalkan bahwa semakin mahal istilahnya. Di sini semakin tinggi tingkat energinya. Oke, kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orbital-nya. Menunjukkan orbital. Kalau kita umpamakan, tadi bilangan kuantum azimut itu menunjukkan tipe rumah. Sekarang kamarnya. Nah, memiliki nilai antara min L sampai plus L. Maksudnya seperti ini. Tipe S, subkulit S itu cuma ada satu kamar. Dan nilainya adalah 0. Bilangan kuantum magnetiknya 0. Sedangkan tipe B, subkulit B, itu memiliki 3 kamar, 3 orbital. Di mana memiliki nilai min 1, 0, 1. Jadi, min L sampai plus L. Kemudian, untuk subkulit D, dia memiliki 5 kamar. Dan bilangan kuantum magnetiknya, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, disinilah kenapa S itu cuma 1 kamar, P3 kamar, D5 kamar. Inilah yang menunjukkan bahwa subkulit itu semakin naik dan semakin tinggi. Kemudian, bilangan kuantum spin. Nah, kalau spin ini kita umpamakan menunjukkan jenis kelamin. Kalau disini, arah rotasi elektronik. Jadi, bilangan kuantum spin menunjukkan arah putaran atau rotasi elektron pada sebelumnya. Nah, arah elektron ini ada 2 macam. Ada yang searah sejarah jam jam. Ada yang berlawanan jarum jam. Kita gambarkan seperti ini. Nah, kalau di dalam orbital, yang ke atas, ada yang ke atas, dan ada yang ke bawah. Yang ke atas itu bernilai plus setengah. Dan kalau yang arahnya ke bawah, bernilai min setengah. Oke. Jadi, saya pulang lagi. Ada 4 pilihan kuantum. Yang pertama, pilihan kuantum pertama menunjukkan nomor kulit. Yang kedua, pilihan kuantum anjimut menunjukkan subkulit. Dan yang ketiga, pilihan kuantum magnetik menunjukkan orbital. Dan pilihan kuantum spin menunjukkan arah rotasi. Jadi, kalau kita ilustrasikan, kita nyari seseorang. Pertama yang dicari adalah desanya. Identik dengan kulit. Yang kedua, dia berada di rumah tipe apa. Kemudian, di kamar yang mana. Nah, kamar itu seperti orbital. Pembulinya laki atau perempuan. Di sini, S plus setengah atau min setengah. Oke. Untuk memantapkan, kita boleh contoh. Misalkan, unsur X dengan nomor atom 9. Tentukan dengan keempat, bilangan kuantum. Elektron kelima dan terakhir. Nah, kita mau nyari alamat elektron kelima dan terakhir ada di mana. Kita menggunakan keempat bilangan kuantum. Yang pertama, untuk memudahkannya, kita konfigurasikan dulu. 9 X, konfigurasinya berarti 1 S2, 2 S2, 2 P5. Sekarang perhatikan. Di desa pertama, di kulit pertama, hanya ada satu rumah tipe S. Kemudian, di kulit yang kedua, ada dua rumah tipe S dan tipe B. Di sini, di kulit kedua, ada dua subkulit. Subkulit S dan B. S ada satu kamar, dan B ada tiga kamar. Nah, di sinilah elektron berada. Elektron yang pertama menempati di kulit pertama subkulit S. Ini yang pertama. Yang kedua, masih berada di kulit pertama, yaitu di subkulit S. Yang ketiga, berada di kulit kedua, subkulit S. Yang keempat, berada di kulit kedua, subkulit S. Yang kelima, nah di sini, berada di kulit kedua, subkulit B, dan di kamar paling murah istilahnya. Elektronnya paling mudah. Nah, sekarang kita lihat. Elektron yang kelima, dia berada di kulit kedua. Berarti, bilangan kuantum utamanya, L-nya dua. Kemudian, elektron yang kelima berada di subkulit B, di rumah B. Berarti, B, L-nya, ya, bilangan kuantum, azimutnya, satu. Kemudian, dia berada di kamar dengan nilai min satu, nol satu, dan tepatnya berada di kamar dengan nilai min satu. Berarti, M-nya min satu. Arahnya ke atas, berarti S-nya nilainya bersetengah. Seperti itu, kalau kita rangkum, berarti N-nya dua, L-nya satu, M-nya min satu, S-nya bersetengah. Nah, inilah secara rinci, seolah-olah menggambarkan keberadaan seseorang berada di mana. Dan jenis kelaminnya apa. Nah, mirip seperti itu. Jadi, elektron kelima itu berada di kulit kedua, di subkulit B, di orbital min satu, dan spinnya plus setengah arahnya ke atas. Sekarang, untuk elektron yang terakhir. Kita lihat, elektron terakhir berada di mana? Nah, masih sama. Elektron yang pertama. Kedua, perhatikan ketiga. Pengisiannya keempat. Nah, kelima, keenam, harus salah dulu. Ketujuh, baru keelapan, kesembilan. Nah, terakhir berada di sini. Berarti elektron yang terakhir, yang kesembilan, berada di kulit kedua, berarti N-nya dua. Berada di subkulit B, berarti L-nya satu. Berada di kamar orbital paling tengah, M-nya berarti nol. Nah, perhatikan. Arahnya ke bawah, berarti S-nya, spinnya, min setengah. Nah, seperti itu. Oke, kita matangin lagi. Di antara bilan kuantum berikut yang tidak diperbolehkan. Kita perhatikan. Yang A, N3 berarti kulit ketiga. L2 berarti subkulit D. Kemudian M1, berarti dia berada di kamar D. Itu ada lima kamar. 1, 2, 3, 4. Di sini nol, ini min 2, ini min 1, ini 1, ini 2. Berarti dia berada di kamar 1. Berarti ini boleh, betul. Yang B, N2 berarti kulit kedua. L1 berarti P, M-1, P, 3 kamar. Apakah P punya nilai min 1? Ada, min 1, 0, 1. Berarti diperbolehkan. Yang ketiga, N-nya 3, berarti 3. L3, L3 itu F. Nah, sekarang di sini kita selidiki. Apakah kulit ketiga sudah ada subkulit F? Kulit pertama itu hanya ada subkulit S. Kulit pertama hanya ada subkulit S. Kulit kedua hanya ada S dan P. Kulit ketiga hanya ada S, P dan D. Berarti F belum ada. Nah, kesalahannya ada di sini. Berarti nggak ada. Istilahnya kalau kita cari alamat orang, itu nggak benar. Nggak akan ketung. Berarti ini nggak ada. Berarti inilah yang tidak diperbolehkan. Untuk yang D, N3. Kulit ketiga, L-nya 0. 3S, M-nya 0. Ada. Kemudian yang E, N-nya 3, berarti kulit ketiga, L-nya 2, 3, D, M-nya min 1 juga ada. Oke? Seperti itu. Kita lanjut. Suatu atom yang elektron terakhirnya memiliki beran quantum N-nya 3, berarti kulit ketiga, 3. L-nya 2, berarti itu D. M-nya min 1. Nah, M1 dimana? Kita gambar bahwa di atas 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengah 0, ini min 1, ini min 2, ini 1, ini 2. Nah, L-nya 2, berarti di D, M-nya min 1. Berarti ada di kamar atau orbital yang kedua. S-nya min setengah, berarti ke bawah, berarti ada di sini. Nah, kemudian sebelum itu, berarti ada elektron yang mengisi ke atas dulu. Satu. Terus, ini keisi, ini keisi, ini keisi, ini keisi ke atas, ini ke atas, lalu ke bawah, ke bawah. Nah, terakhir yang tandanya merah. Berarti kalau kita lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti D-nya terisi 7, berarti kita tulis 3D7. Nah, sebelum 3D7, apa aja? Yang pertama, 1, S2. Kemudian yang kedua, 2, S2. 2P, 6, 3S, 2. 3P, 6, 4S, 2. Lalu, 3D7. Nah, setelah itu kita hitung aja elektronnya. 2 tambah 2, 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, 20, 27. Berarti jawabannya adalah D. Oke, sukses selalu. Selamat menikmati.